Sangat amat besar, terpujilah namamu kekal sama lamanya, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, Amin, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, Haleluya, 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 Amin. Saya berdua kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan hari ini saya bersempatan kembali untuk beribadah lagi disini. Ini Bapak Ibu anugerah Tuhan limpah, saya percaya bahwa hari-hari ini Anda masih ingat ya 10 tahun, 2023 sampai 2033, 10 tahun. Ini sudah 9 tahun, tahun depan dengan sebentar lagi kita masuk 8 tahun. Bapak Ibu saya mengerti bahwa Tuhan ingin melakukan satu hal yang baik kepada Anda semua dan saya. Kalau Anda melihat hari-hari ini, ada sebuah pertanyaan kepada saya. Pak, sebetulnya Tuhan Yesus itu pernah menyembuhkan LGBT apa tidak? Bapak Ibu ini satu pertanyaan. Tuhan Yesus pernah melayani kaum LGBT apa tidak? Kalau Anda baca di firman Tuhan, sepertinya tidak pernah. Tetapi ada satu firman Tuhan yang menyatakan Tuhan menyembuhkan yang LGBT plus dia melakukan sebuah restorasi yang lain. Jadi LGBT adalah sebuah bagian dari satu masalah. Kalau Anda melihat sekarang Bapak Ibu, Anda boleh membuka firman Tuhan dalam Lukas ke-8. Hal ini menarik sekali. Lukas ke-8 ayat 26. Lukas ke-8 ayat 26. Prisimanya bagus sekali. Itu adalah bicara bahwa Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gergesa. Saya mengatakan Gergesa, Anda sebutkan gerasa atau gadara sama apa? Gadara sama gerasa itu sama apa tidak? Itu kan ada orang bicara begitu di Alkitab. Kalau Anda bertanya sama saya, sama apa tidak begini. Saya itu pernah punya seorang rekan, waktu saya kuliah dulu. Rekan saya itu adalah orang lahir di Kudus. Lahir di Kudus, kota Kudus lahir. Nah kalau waktu dia mengisi formulir, dia selalu menyebutkan, itu unik kalau zaman dulu mengisi formulir itu. Kota ini, jalan ini di kota Semarang. Ini yang mengisi Semarang. Orang bertanya, kamu asal mana? Kudus. Kok mengisi Semarang? Ya samalah deket dia bilang, ternyata setelah saya tahu bahwa orang-orang hari itu tidak kenal kota Kudus di mana. Dia tahunya Semarang. Dan dia hanya menulis potnya Semarang gitu aja. Nah itu sama yang gerasa dan gadara. Gadara adalah sebuah wilayah. State, besar gitu ya. Dan gadar, gerasa adalah sebuah kota di sana. Jadi ini kota besarnya, ini besar wilayahnya. Yang gerasa, gergesa adalah kota yang kecil. Sebetulnya sama. Nah, firman itu berkata, Anda harus membandingkan ini dengan Markus 8 dan Markus 5. Karena isinya ada sedikit perbedaan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang gergesa yang terletak di seberang Galilea. Bapak Ibu Anda harus mengerti, wilayah Israel itu lebar. Dan Israel itu isinya orang Romawi menjajah Israel. Orang Israel ada di sana. Orang Romawi kalau menjajah Israel itu perlu tempat untuk menimbun. Menimbun bahan makanan. Karena tidak mungkin kalau taruh di Yerusalem misalnya. Terus dia menjuruki daerah di Galilea, di Utara, di Syria. Makannya balik lagi, gak mungkin. Jadi ada di sini, makanan itu ada di berapa tempat. Bapak Ibu Anda mengerti, ini peta Israel ya. Ini peta Israel. Ini laut tengah. Laut tengah. Ini peta Israel. Orang Romawi menaruh di sini, di sini, gitu ya. Di sini. Ini sebagai tempat untuk menaruh bahan makanan. Ditaruh di sini. Karena gak mungkin kalau orang Romawi menjajah ke sini, ke Mesir. Terus kalau mau cari makan, datang lagi ke sini. Kejauhan Bapak Ibu. Nah, orang Romawi itu punya sebuah kota nimbun bahan makanan yang namanya Dekapolis. Dekapolis adalah 10 kota yang ada hari itu yang dimasukkan sebagai kota penimbunan makanan. Dekapolis dimana aja? Damaskus yang pertama, di Syria. Damaskus di Syria. Damsyik kalau Anda mengerti. Damasa, ya itu Damaskus sama. Kemudian adalah Opoton. Opoton yang kedua. Ketiga, Philadelphia. Oh, di Amerika apa? Oh, bukan. Cerita orang di Amerika itu banyak yang diambil dari Israel. Sama, kondisi hampir sama. Israel dan Amerika hampir sama. Philadelphia adalah nomor tiga. Kemudian, Ravana. Ravana di Amerika juga ada, Ravana. Ravana itu adalah daerah di sekitar sini. Ravana. Kemudian, Seitopolis. Tidak atas. Yunani sana atas. Seitopolis. Kemudian adalah Hipondion. Hipondion itu adalah sebuah kota yang merupakan tempat penimbunan makanan juga. Kemudian, Pela. Bapak Ibu mengerti, Pela adalah hal yang penting. Kalau Anda pernah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada hari ini. Ada hari ini, Anda pegang nih firman Tuhan. Kalau saya bilang firman Tuhan itu berarti yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini, yang kertas ini loh. Bukan yang ini, yang gadget bukan. Anda tahu bahwa catatan dari penjajian baru diambil dari sebuah tulisan-tulisan yang dibawa lari seorang. Jadi orang-orang pada zaman eseni itu adalah kaum yang membawa lari tulisan-tulisan. Hari ini, tulisan itu masih ada dan diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa dan menjadi bahasa yang Anda pegang sekarang ini. Nah, orang-orang itu pernah lari ke Pela. Jadi di Pela itulah kaum eseni membawa lari tulisan-tulisan yang banyak dan dikejar, dibunuh beberapa hilang dan beberapa cacat. Bapak Ibu, Pela adalah nama yang terbaik, yang terkenal. Kalau Anda kenal sebagai tempat persinggahan dari orang-orang eseni. Kemudian, Kanata. Kanata. Dan kemudian yang terakhir adalah Galasa. Yang terakhir adalah Gadara. Gergesa Gadara. Itu adalah tempat menimbun bahan makanan. Nah, Tuhan tiba-tiba menyebrang, mendaratlah Yesus. Menurutnya di tanah orang Gergesa, di tanah Galilea. Di Galilea Gadara ada sebuah tempat yang bernama Gergesa. Setelah Yesus naik ke darat, Anda baca lagi. Tetelah laki-laki dari kota itu menemui dia. Berapa orang, Pak? Satu atau dua? Di Alkitab yang lain, Anda akan mengerti bahwa ada dua orang datang sama Tuhan Yesus. Dua orang datang sama Tuhan Yesus. Yang di sini satu. Tapi yang betul gimana? Nah, Bapak Ibu sebetulnya yang datang sama Tuhan Yesus itu ada dua. Anda mengerti ya, kalau Anda membaca Alkitab, kita tidak mencari kesalahan Alkitab. Alkitab kalau Anda membaca, Anda harus mencari satu hal yang penting dari Alkitab itu. Kalau di sini dibilang satu, di sana dibilang dua. Yang betul yang mana? Ya dua. Tapi Bapak Ibu mengerti, dari dua orang ini, yang satu disembuhkan Tuhan, yang satu tidak. Jadi yang disembuhkan masuk dalam cerita di sini, yang satu lagi tidak masuk. Teruskan. Orang itu dirasuki setan-setan, ya sudah lama. Satu, tidak berpakaian. Kondisi dirasuki setan, orang tidak suka berpakaian. Pak, hari ini orang kalau ada di televisi itu, atau di tempat-tempat tertentu, pakaiannya makin-makin minim, Pak. Akibat apa itu, Pak? Ya, mirip itu. Satu, tidak berpakaian. Dua, tidak suka tinggal dalam rumah. Orang yang dirasuk kuasa gelap, dia tidak suka keteraturan daripada Tuhan. Ingat baik. Orang yang dirasuk kuasa gelap, dia tidak suka keteraturan yang diatur oleh Tuhan. Termasuk dalam rumah tangga atau keluarga. Maka di rumah tangga, seringkali ada cekcok. Orang yang membuat cekcok, dia harus sadar sebetulnya, bahwa kemungkinan besar, dia akan dirasuk. Kemungkinan besar, dia akan dirasuk. Keteraturan yang Tuhan katakan, dia meninggalkan keteraturan Tuhan. Tidak suka tinggal dalam rumah. Kalau dia mengatakan, ah, itu mah biasa. Anda harus mengerti, Bapak Ibu. Dalam aturan Tuhan, semuanya teratur. Masuk ke pekuburan. Unik nih. Pak, saya mau menyendiri, Pak. Di mana? Di kuburan. Wah, di kuburan dia menyendiri. Hati-hati, ada tiga ya. Tidak suka pakaian, tidak tinggal dalam rumah. Di pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak tersunggur di hadapan dia dan berada dengan suara keras. Apa urusanmu dengan aku? Hai, Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia betul demikian, sebab Yesus memperintakan roh jahat untuk keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tapi ia memutuskan segala pengikat dan ia dihalau setan ke tempat-tempat yang sunyi. Iblis selalu membawa orang ke tempat-tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi, tolong ada dua arti ya. Tempat-tempat yang memang sunyi, yang sepi, atau tempat-tempat yang dikuasai roh jahat. Tempat sunyi sini adalah tempat yang dikuasai roh jahat. Yesus penting kepadanya. Sopo jenengmu, siapa namamu? Jawabnya, legiun karena ia kerasukan banyak setan. Orang yang rasukan setan seperti itu. Tanya nama, namanya siapa? Ditanya nama, jawabannya angka. Anda tahu legiun adalah satu pasukan orang yang ada di situ, legiun atau pasukan. Dan jumlah legiun itu banyak sekali. 6752, banyak banget ya. 6752, jadi orang Romawi menyerang itu dengan empat legiun. Itu berarti 6752 kali 4. Banyak sekali. Bapak Ibu mengerti di Alkitab Paulus. Kalau saya tanya, Paulus kerjanya apa? Paulus adalah seorang yang menginjil, tetapi untuk memenuhi kebutuhannya, dia bekerja. Paulus itu bekerja. Paulus bekerjanya apa? Membuat kemah. Ada dua arti dalam membuat kemah tersebut. Yang pertama adalah dia membuat kemah yang dipakai orang Romawi. Yang besar itu. Jadi kemah yang dibuat Paulus bukan kemah di pinggir jalan. Merah kuning hijau, bukan. Merah ya. Itu kondisinya besar sekali kemahnya dipakai orang Romawi untuk pergi, untuk dia menjajah ke negara-negara lain. Besar. 6752. Jadi itu adalah besar. Makanya Paulus membuat itu. Tetapi ada yang mengatakan, oh tidak, kemah itu adalah talit orang Yahudi. Orang Yahudi kalau sembahyang pakai talit Bapak Ibu. Kain yang gitu, kain yang panjang itu. Nah itu disebut dengan kama kemah. Saya gak tahu dari dua hal ini mana yang benar. Tapi satu hal yang penting, Paulus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Teruskan. Legiun. Karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan memohon kepada Yesus supaya jangan memitakan mereka masuk ke dalam jurang maut. Bapak Ibu, karena waktunya belum tiba. Ada di sana sebelah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Ini bagus banget Bapak Ibu ceritanya. Lereng gunung ya. Ini lereng. Ini gunung. Ini lereng. Nah, di sini air. Di lereng gunung. Sebuah besar babi mencari makan di lereng gunung. Setan-setan meminta pada Yesus supaya memperkenalkan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabukkan permintaan mereka. Keluarlah setan-setan dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi, ada sejumlah besar babi di sini. Di sini, babi mencari makan. Ini lereng gunung ya. Ini laut. Waktu babi mencari makan di sini, jumlah babinya itu banyak sekitar 2.000. Jadi, 2.000 babi lagi nyari makan. Nyari makan banyak. Mereka tidak mau disuruh ke jurang maut. Mereka minta sama Tuhan Yesus. Tuhan, suruh kami masuk ke babi itu. Ini narik Bapak Ibu. Kalau Anda melihat kisah ini ya. Kisah ini. Coba Anda perhatikan baik-baik. Orang Israel, Anda tahu budaya Israel, makan babi apa tidak? Enggak. Enggak ada orang Israel yang makan babi. Kalau saya tanya, orang kelapa gading tampak siri makan babi enggak? Ya, iya, iya. Anda suya aja. Gimana ceritanya tuh? Kok bisa Anda makan babi, orang Israel enggak makan babi? Katanya kita punya Alkitab adalah PL. Anda harus ingat, cara menjawabnya nih. Kalau ada orang tanya. Wah, ini saya kasih sebuah cara bagaimana Anda menjawab. Tuhan sudah mencabut cerita orang Israel. Jadi budaya Israel bagi orang Israel. Budaya Indonesia bagi orang Indonesia. Anda mengerti cerita itu dikatakan oleh Yaakobus, adik Tuhan Yesus. Dalam kisah 15. Sidang di Yerusalem. Konsili pertama. Dia mengatakan bahwa saya, kita hanya memberikan pada orang sesuai kondisinya yang ada. Jadi orang Israel akan memegang torah. Di luar Israel akan tunduk pada hukum Nuh. Anda makan babi tuh? Iya apa enggak? Makan tuh. Ini pulang juga makan babi gitu ya. Anda makan babi karena Anda tunduk sama hukum Nuh. Anda harus mengerti, hukum Nuh adalah hukum yang meng-cover seluruh umat manusia di muka bumi. Yaakobus sudah mengatakan dalam konsili yang pertama, kita tidak akan mengenakan lebih berat lagi kepada mereka. Kita hanya mengenakan pada mereka hukum Nuh. Apa isi hukum Nuh? Kita cut sebentar lukas ini, kita masuk ke babi tadi. Kisah 15. Ini penting kalau babi penting. Karena kita mau makan enak tau Bapak Ibu. Aduh, 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 aduh. Yuk. Kisah 15, ayat 20. Kisah 15, ayat ke-20. Tetapi kita harus melihat surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang cemarkan berhala. Yang pertama, Anda tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan pada berhala. Jadi kalau Anda melihat ada makanan yang dipersembahkan pada berhala, intinya Anda tidak boleh menyembah pada berhala. Intinya itu. Yang kedua, dari percabulan. Ini sudah dikatakan oleh hukum Nuh. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, dari binatang, daging binatang yang mati dicekik. Tidak boleh. Yang keempat, dari darah atau kekerasan. Tidak boleh. Cuma empat itu hukum Nuh yang diberitakan oleh Yaakobus. Ini sebarkan kepada seluruh umat Kristen di muka bumi. Sejak hari itu, Anda mengerti. Anda kan bukan orang Israel. Oh iya, yang itu Israel rohani. Ya rohani, tapi kan bukan orang Israel. Oleh karena itu, Anda hanya menuruti hukum Nuh. Tidak ada hukum Israel yang Anda harus ikuti. Anda kalau itu hukum Israel, orang Indonesia tidak akan suka Bapak Ibu. Itu ada 613, panjang-panjang. Wala, Anda baru dengar hukumnya, sudah tidak mau. Nah Bapak Ibu, cerita ini dikatakan Yaakobus, lebih baik kita mengatur pada orang-orang ini. Kembali pada hukum Nuh. Ada 7 hukum Nuh. 7 hukum Nuh dibuat menjadi 4. Dirangkum menjadi 4. Nah Bapak Ibu, hari ini puji nama Tuhan. Anda bisa berpesta. Anda boleh makan seperti yang ada. Jangan lupa, Anda harus berdoa sama Tuhan. Minta anugerah Tuhan turun buat makanan itu. Ditambah, satu lagi. NB, titik 2. Thank you, Opa Nuh. Terus ngomong sama Nuh. Eh, Baik Ibu ngerti ya. Waktu banjir, itu 5 bulan. Banjir 5 bulan, nunggu surut setahun. Nuh, Anda kan ngerti. Waktu binatang naso. Yang halal, 7 pasang. Halal, halal. 7 pasang, 14. Yang haram, 1 pasang. Halo? Ulang, ulang, ulang. Waktu Nuh dalam kapal itu, lagi hujan begini. Yang halal, 7 pasang. Yang haram, 1 pasang. Saya mau tanya, kambing berapa? 14. 14. Sapi, 14. Domba, kuda, 14. Anjing, 2. Anjing 2. Lupa, sekarang anjing macam-macam Pak warnanya. Itu salahnya Anda mengatur-ngatur perbuatan tangan manusia itu. Babi. Jadi kita harus mengerti, waktu Nuh dalam itu, dalam kapal. Dia menjaga dirinya. Wah, dia melihat babi lewat. Dia enggak makan loh. Kalau Nuh makan tuh babi, Anda hari ini makan sayur, Bapak Ibu. Dia menahan karena dia tahu anak cucunya Anda dan saya ini suka makan daging. Anda harus bersyukur, bukan saya yang ada di kapal itu. Kalau saya jadi Nuh, satu bulan, satu bulan habis semua hari ini kau makan sayur. Nah, itu bagus Bapak Ibu. Jadi kita ini, kenapa kok beda? Karena kita mengerti di kisah 15 konsili pertama, kita menganut hukum Nuh. Anda tidak lagi terikat dengan hukum Israel. Jadi Anda hari ini kan ngerti, misalnya nih, tahun baru tanggal 3 Oktober nanti tahun baru Israel. Lalu Anda, Pak kalau tahun baru Israel itu artinya apa? Anda boleh tahu artinya apa? Tidak tahu juga tidak apa-apa. Gitu ya, Anda ngerti ya? Harus tahu, oh siapa yang bilang, enggak harus tahu. Anda boleh mengerti, boleh mencari tahu, tidak mengerti juga tidak apa-apa. Tetapi hukum Nuh, Anda harus kembalikan lagi kepada hukum Nuh yang pertama. Oke, sampai sana dulu. Minta pada bayi-babi itu, dari 6, 7, 5, 2, ada 2 ribu babi. Satu babi kemasukan 3 sampai 4 setan. Masuk, blung. Babinya resah, tidak enak, kemudian babinya nyemplung ke sini. Babinya masuk ke sini, babinya. Masuk sana babinya. Sebuah pertanyaan yang baik. Orang Israel kan tidak makan babi itu, Bapak Ibu. Tapi kenapa di tempat penampungan makanan tersebut ada babi? Aneh tuh. Kok babi ada di sini? Ini kan sebetulnya harusnya tempat makan orang Israel toh. Tapi kenapa ada babi? Anda harus mengerti. Di tempat penampungan makanan, gandum ada di sana, jelai ada di sana, dan babi ada di sini. Tempat ini adalah penampungan makanan bagi orang Romawi. Orang Romawi hari itu makan babi. Jadi di tempat inilah orang Romawi menaruh makanannya. Nah pertanyaannya, yang ngerjakan di sini siapa orang-orangnya? Orang Israel. Tuhan mau bongkar ini. Jadi Bapak Ibu mengerti, orang Israel di sini, itu dibayar orang Romawi, dibayar penuh orang Romawi. Di pekerjakan orang Romawi, suku-suku di sini semuanya. Untuk mengikuti hukum Romawi. Bapak Ibu mengerti ya? Tuhan datang membongkar kejadian ini. Dan itu tempatnya bagus sekali tempatnya Bapak Ibu. Di sini ada peternakan babi. Di sini ada pekuburan. Di dalam pekuburan itu dijaga dua orang. Dua orang, laki-laki. Tempatnya angker, tidak ada orang Israel yang lain yang bisa masuk ke sana. Berarti tempat ini aman. Tuhan datang dan mendarat. Di sini dia masuk ke Gergesa. Bapak Ibu, Anda lihat bagaimana Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu. Tuhan Yesus kalau datang ke dalam hidup Anda dan saya. Dia datang ke rumah Anda. Masalah satu yang Tuhan selesaikan, lima. Anda mungkin lihat masalah, ini masalah saya Pak. Anda gak pernah tahu sambil Anda bisa ada begini. Ada empat masalah di belakang Anda yang Anda gak pernah lihat. Bapak Ibu, Tuhan bisa melihat ada masalah apa dalam hidup Anda. Ijinkan Tuhan Yesus datang ke dalam hidup Anda. Hari ini kalau Tuhan datang, dia melihat semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan datang ke sini. Dia bertemu dengan orang itu. Ayat 34 kita baca dulu. Ayat 32. Di sana sebelah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Setelah meminta pada Iusus supaya di permintaan mereka masuk babi-babi itu. Iusus mengabulkan permintaan mereka. Keluarlah setelah-setelah dari orang itu. Memasuki babi-babi itu. Kawanan babi terjun dari tepi jurang ke dalam danau. Lalu mati lemas. Setelah jaga-jaga babi itu melihat apa yang terjadi. Mereka lari menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Berarti di kota Gergesa semuanya itu adalah kerjaan orang Romawi. Mereka terima penghasilan orang Romawi. Dan itu bagi orang Israel adalah satu hal yang najis. Kenapa bisa? Karena di Galilea. Galilea adalah di Samaria. Kota yang sebetulnya setengah-setengah itu. Antara nyembah yang ini sama nyembah yang ini setengah-setengah di Galilea. Keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang pada Yesus. Mereka menjumpai orang yang tinggalkan setan-setan itu. Satu. Duduk di kaki Yesus. Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sukanya duduk di kaki Yesus. Ia sudah berpakaian. Hidupnya sudah teratur. Yang kedua. Dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka. Bagaimana orang yang rasuk setan telah diselamatkan. Lalu suruh penduduk gairah gergesa. Meminta pada Yesus. Supaya meninggalkan mereka. Sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu. Berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan. Setan-setan itu meminta supaya diperkenankan. Menyertai Tuhan Yesus. Tapi Yesus menyuruh dia pergi katanya. Pulanglah. Dan ke rumahmu. Ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah ke atasmu. Orang itu pun pergi melalui seluruh kota. Memberitahukan segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya. Bapak Ibu ini menarik sekali. Tadi saya katakan ada dua orang. Disinilah Tuhan memulihkan. Bapak Ibu coba pikir sebentar. Di tempat yang sunyi. Di pekuburan. Tidak ada orang. Di tempat itu ada dua laki-laki. Dan mereka tidak berpakaian. Kira-kira buat apa itu mereka? Anda ngerti ya? Disitu ada dua orang laki-laki. Jauh dari orang. Tempatnya sunyi. Tidak pakai-pakaian dua-duanya. Ini roh ini loh. Yang masuk ke dalam mereka. Mereka dirusak oleh satu roh. Yang Anda kenal hari ini. Dengan nama sesuatu kuasa dari LGBT. Bapak Ibu saya pernah tanya sama orang begini. Pak. Saya itu sebetulnya suka sama sejenis. Oke. Terus pertanyaannya. Tapi saya mengekang diri saya. Saya menahan diri saya. Saya berlaku normal Pak. Saya tidak mau mendekati sama jenis Pak. Supaya saya tidak berdosa. Pak. Kira-kira itu benar atau tidak? Anda pernah tanya ini? Jadi kalau orang sudah kena satu nuansa. Dari LGBT begitu ya. Kena. Dan dia sudah berjuang. Tidak akan mendekati orang sejenisnya dia. Dia menjauhkan diri dari dosa. Apakah itu benar? Saya bilang begini. Gini ya. Kalau dikatakan benar apa tidak. Sebetulnya kamu sendiri yang tahu. Kamu tidak melengkati sama jenis kamu. Itu baik. Kamu menahan diri kamu dari dosa. Tidak melakukan dosa. Itu baik. Tetapi saya mau tanya. Apakah kamu mau seperti ini. Sampai kamu ketemu Tuhan. Bapak Ibu ingat ya. Orang menahan. Itu ada batasnya. Yang menahan. Itu kita minta sama Tuhan. Diberikan kekuatan. Biar Tuhan yang tahan. Kalau tiap hari dia tahan sekuat tenaga. Saya bilang itu baik. Tetapi saya mau tanya. Kuat berapa lama? Bapak Ibu Anda harus mengerti. Tuhan mendatangi orang ini. Dan mengusir roh. Najis itu. Diusir sama Tuhan. Yang satu mau bertobat. Yang satu tidak. Bapak Ibu harus mengerti. Di dalam orang yang kena LGBT. Kenapa sih Pak orang itu bisa kena LGBT. Sebetulnya jawabannya dari Roma pertama. Roma satu. Itu bagus sekali Roma satu. Roma satu ayat 21. Nah penting nih. Roma satu ayat. Eh 24. Roma satu ayat 24. Sampai 32. Itu berbicara bagaimana LGBT itu bisa muncul. Roma satu 24 sampai ke 32. Itu bicara bagaimana LGBT bisa muncul. Cerita LGBT itu menjadi sulit hari-hari ini. Kalau Anda mengerti di PBB. Itu cerita ini sudah dilepaskan kepada masing-masing negara. Jadi tiap negara Anda mengerti. Ada negara yang sudah menerima pernikahan sejenis. Dan dari LGBT keluar LGBTQI. Plus 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 plus. Nah ceritanya menjadi susah gitu ya. Karena LGBT dimulai dari menolak Tuhan. Orang-orang yang menolak Tuhan. Tuhan katakan. Karena itu ayat 26. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyalah-nyalah dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Cerita ini dimulai dari orang yang menolak Tuhan. Menikah punya anak terus akan timbul. Ada orang berkata, Pak saya tuh lahir sudah seperti ini. Saya lahir tuh begitu lahir sudah. Saya tuh sudah lahir tuh membawa cerita ini. Jadi bukan karena perbuatan saya tapi saya dari lahir. Itu kenapa ya Pak? Ini kan berarti bawaan dari lahir. Oh tidak. Sebetulnya kisah LGBT itu berasal dari At ini turun, 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 turun terus dan itu muncul. Tiap orang kan punya kelemahan yang berbeda tau. Ada yang kelemahannya A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Tiap orang beda-beda. Kalau kelemahannya persisnya LGBT, orang ini harus datang sama Tuhan. Dia datang sama Tuhan mengaku apa yang dia perbuat dan dia minta Tuhan menolong hidupnya. Maka Anda mengerti, kalau dia sungguh-sungguh, Tuhan akan tolong. Tapi sulit Pak, saya mengerti ini sulit. Itu sulit. Tetapi kalau orang datang sama Tuhan dan sungguh-sungguh meminta, Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan Yesus, ya dan amin. Dia akan menolong seseorang dan memberi kelegaan kepada orang-orang ini. Tetapi dalam hidupnya dia harus menjaga. Tiap orang ada yang menjaga di bidang A, B, C. Kebetulan orang itu di bidangnya LGBT. Setiap orang memiliki sebuah masalah. Tetapi mengingat, Tuhan Yesus akan selesaikan masalah itu. Ini satu bertobat. Dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Setelah itu, dia pergi menjadi penginjil. Unik. Ada orang bertobat, Tuhan Yesus tidak terima. Ada orang bertobat mau ikut Tuhan Yesus, dia boleh ikut. Kenapa? Sebab yang ini, Tuhan meminta supaya dia pergi kabarkan bahwa Tuhan Yesus telah menolong orang ini. Tetapi, disini Tuhan adalah inspirasi. Kalau saya ditanya, Pak Tuhan Yesus itu inspirasi apa? Inspirasi Ketua KPK. Tuhan Yesus. Dia selesaikan masalah ini, dia membongkar masalah ini. Gergesa hari itu tidak lagi menjadi tempat penimbunan makanan orang Romawi. Tempat itu telah dilepaskan. Babi yang lempar masuk ke sini, mati. Di sini, orang sekota ini tidak lagi bisa mendapat uang dari orang Romawi. Cerita dari tempat itu selesai dengan baik dan Tuhan kembali pulang. Soalnya saya Tuhan, kisah itu adalah kisah yang ingin dikatakan kepada Anda dan saya. Merupakan sebuah kisah yang menarik. Jadi di Alkitab ada, Pak. Tuhan sebutkan LGBT. Ini ayatnya. Tetapi bukan cuma LGBT, Tuhan menyembuhkan cerita ini. Tuhan datang sebagai pembebas. Dia datang hari ini, memberikan kelegaan sama Anda. Kalau Anda ada pertanyaan sama Tuhan, Anda satu keluh kesah sama Tuhan, Anda bicara. Karena Tuhan datang memberikan kelegaan sebab Yesus bagi semua orang. Bagi berdiri. Oh Rabah Shandah. Kita angkat satu lagu. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Engkau beri kami anugerah dalam hidup kami. Supaya kami hidup hari ini, kami mengerti. Terima kasih.